Hai assalamualaikum Hai semua di video kali ini saya mau bikin marmer cake menggunakan 6 butir telur dan hasilnya super lembut super empuk menggunakan metode all-in-one dan juga cocok banget untuk kalian jadikan sebagai ide jualan Hai nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahannya simak videonya sampai selesai tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Hai langkah pertama kita lelekan dulu margarinnya Nah setelah airnya mendidih bisa kita matikan api kompor kita lelekan 100 gram margarin tambahkan 60 ml minyak goreng Hai lalu kita aduk-aduk seperti ini sampai margarinnya mencair supaya hasil bolunya nanti tidak seret nah ini margarinnya masih ada yang berkumpal bisa langsung kita angkat dan kita tunggu sampai margarinnya suhu ruang selanjutnya siapkan wadah bersih masukkan 6 butir telur ukuran sedang pastikan telurnya masih segar dan dalam keadaan suhu ruang Hai tambahkan 135 gram gula pasir Hai 1 sendok teh vanili bubuk Hai untuk SP saya gunakan 1 sendok teh munjung kita ayak 180 gram tepung terigu protein sedang Hai sebelum kita nyalakan mixer kita aduk-aduk dulu seperti ini supaya tepungnya tidak berhamburan sekarang kita nyalakan mixernya menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur rata hai 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 Nah kalau sudah rata seperti ini sekarang kita naikkan speednya menggunakan kecepatan tinggi sampai putih kental dan berjejak kurang lebih selama 7-10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing hai 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 Nah kalau sudah putih kental dan berjejak jejaknya tidak mudah tenggelam seperti ini kita bisa matikan mixernya nah untuk membuat motif supaya tidak tenggelam disini ada pasta coklat saya buat dari satu sendok teh bubuk coklat yang saya tambahkan air panas secukupnya nah ini kita ambil sedikit adonannya untuk motif jadi tips supaya motifnya ini tidak tenggelam saat dipanggang sebelum kita masukkan margarin atau minyak kita ambil sedikit adonannya nah kalau sudah rata kita sisihkan terlebih dahulu lanjut kita tuang margarin yang sudah dalam keadaan suhu ruang aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini pelan-pelan saja dan pastikan tidak ada endapan margarin atau minyak di bawah adonan supaya nanti bolunya tidak bantat kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu untuk membuat motif marmennya disini ada pasta coklat yang saya buat dari satu sendok makan bubuk coklat yang saya campur dengan air panas secukupnya sampai menjadi pasta seperti ini lalu kita tuang adonan secukupnya ke dalam pasta coklat untuk mangkuk yang sebelah kanan saya juga beri adonan secukupnya nantinya ini akan saya beri perasa mocha kita beri secukupnya saja lalu kita aduk sampai tercampur rata untuk loyang yang saya gunakan berdiameter 24 cm dan tingginya sekitar 10 cm jika kalian tidak ada loyang seperti ini kalian juga bisa menggunakan loyang bolu biasa untuk loyangnya ini sudah saya olesi menggunakan karlo untuk karlo nya terbuat dari satu sendok makan minyak goreng satu sendok makan tepung terigu dan satu sendok makan margarin sekarang kita tuang adonan coklat di beberapa sisi dasar loyang untuk membuat motif dan juga saya tambahkan adonan mocha lalu kita timpa dengan adonan putih lalu adonan coklat adonan putih lagi ini bertujuan untuk membuat motif marmernya lalu adonan mocha dan yang terakhir adonan putih kita tuang sampai habis dan sebelum kita beri motif diatasnya kita hentakan dulu loyangnya beberapa kali supaya gelembung yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar dan selanjutnya bisa kita beri motif coklat diatas adonan untuk membuat motifnya bisa kita putar-putar menggunakan tusuk sate seperti ini nah ini siap untuk kita oven sebelumnya saya sudah panaskan ovennya selama 10 menit sekarang kita panggang di suhu 160 derajat celcius api atas bawah kurang lebih selama 60 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing setelah 60 menit kita lakukan tes tusuk untuk memastikan kalau bolunya sudah benar-benar matang nah kalau tidak ada adonan yang menempel pada tusukan ini tandanya bolu sudah matang dan bisa langsung kita keluarkan dari oven setelah dikeluarkan dari oven aromanya berasa wangi banget selagi bolunya masih panas bisa langsung kita keluarkan dari loyang hasilnya sangat mulus dan motifnya juga terlihat sangat cantik nah ini bolunya kita tunggu dulu sampai benar-benar dingin baru bisa kita potong-potong nah ini bolunya sudah dingin bisa langsung kita potong dan ini dia hasilnya motifnya terlihat sangat cantik saat dipegang ini berasa lembut dan moist banget nah ini mau saya cobain dulu bismillahirrohmanirrohim rasanya enak banget empuk lembut moist banget nggak seret dan manisnya juga pas kalian wajib banget cobain bikin bolu marmery ini dirumah ya selain cocok untuk dijadikan jemilan saat kumpul bersama keluarga bolu marmery ini juga cocok untuk kalian jadikan sebagai ide jualan oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bisa bermanfaat buat kalian semua bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati